Duh, sandal jepitku kemasukan pasir. Besi banget deh. Dahlah, aku lepas aja. Mending ku tenteng aja pake tangan. Harusnya aku seneng-seneng di pantai, bukan malah repot sendiri. Wow, cara bawa sandalnya keren banget. Kenapa aku gak kepikiran ya? Partinya seru juga. Bentar, tenggorokanku kering. Hei, ada yang mau ku isiin? Uff, anginnya kenceng. Duh, Rok, jangan terbang dong. Gawat, minuman sama makanannya. Angin di sini kekencengan, pergi aja yuk. Bentar, jangan pergi. Aku punya solusi, janji. Kita kasih kesempatan dulu deh. Aku harus gimana nih? Mereka semua bakal pergi. Aku harus bisa nyari solusi. Ide, ayo dong dateng. Waktuku sisa dikit. Bentar, tadi nampan muffin, kan? Kayaknya bisa dipake. Hei, aku balik lagi. Dan aku bawa nampan pesta. Gimana? Sekarang gak ada yang bisa ketiup angin, kan? Wow, kamu pinter banget. Kamu berhasil nyelmetin party kita. Ah, waktunya ke pantai. Yuk main. Tangkap kalau bisa. Lanjut terus lari-lari di air sama main tenisnya. Selfie kita masih siap pantai. Ah, mataharinya anget banget. Oh, badanku sakit. Ah, jangan sentuh aku. Kulitku juga kebakar. Jangan sentuh aku juga. Kita harus gimana nih? Bentar, kayaknya aku tau harus gimana. Kita kan punya lidah buaya. Ini bisa dipake buat ngobatin kulit kebakar. Ambil pisau dan pelan-pelan kupas kulitnya. Widih, lihat semua dagingnya. Ambil sendok dan kerok semua nih. Mantap, gampang kan? Sekarang masukin semuanya ke blender. Tutup dan langsung halusin. Beres deh. Gak pake lama. Karena udah encer, bisa kita tuang ke cetakan es batu. Kayak gini. Dan jangan lupa ada langkah selanjutnya. Dibekuin. Es lidah buayanya siap. Oke, lihat nih. Perhatiin ya. Dingin dan cepat sembuh. Lidah buaya cocok untuk kulit kebakar. Lihat nih. Kulitku udah lebih mendingan. Beneran? Mau juga dong? Masih ada banyak kok. Nih, cobain sendiri. Uh, adem. Panas banget. Aku harus cari yang seger-seger. Oh, sodah. Pasti enak. Aku cuma minum dikit aja. Gak bakal ketahuan. Enak banget. Sisa dikit. Sayang kalau gak dihabisin. Seger banget. Aku kembaliin, ah. Kejahatan sempurna. Waktunya main air dulu. Oh, aku mau berada di pinggir laut. Ah, tidurku nyenyak banget. Aku pengen minum. Hah? Kosong? Isinya kemana? Pasti diminum dia. Dimana dia? Aku seharusnya bawa bebek-bebekan karet. Aku bakal bikin dia kapok. Aku harus gali lubang. Andai aja ada ember sama sekop, pasti jauh lebih gampang. Kira-kira ada harta karun gak ya di bawah sini? Ini seger. Tapi aku mau ngeringin badan aja deh. Kamu ngelihat aku di... Tunggu. Kemana dia? Mungkin dia mau ambil soda lagi. Kena kamu. Ah, tolong jangan lukai aku, monster pasir. Tolong, aku benci patai. Berkema di gunung emang seru banget. Apalagi kalau bisa sekalian piknik gini. Waktunya nyegerin tenggorokan. Ah, tidurku lebih nyenyak kalau di tengah alam. Uff, baunya dari aku. Asam banget. Hei, pinjem ya buat mandi. Tinggal gantung kantong air ini di cabang pohon. Tusuk-tusuk dikit, tuang sampo ke tangan. Dan aku punya pancuran outdoor. Eh, dia ngapain coba? Hah, kulitmu udah lebih seger. Nih, soda buatmu. Hei, udah siap nyebur? Tunggu dulu. Bentar-bentar. Jangan ninggalin barang kita gitu aja. Nanti ada yang ngambil duit kita. Bener juga. Ayo coba kita periksa lagi. Ini dompetku. Hmm, semua uangku masih aman sih. Terus kita harus gimana? Hei, kayaknya bisa pakai sisir ini. Lihat, bagian dalamnya bisa dilepas. Jadi aku tinggal lipat dan gulung uangnya. Sekarang, jadi pas deh di dalam sisir. Abis itu tinggal dipasang lagi. Gimana? Aku masih bisa sisiran juga loh. Wah, sisirin rambutku juga dong. Lihat, ada guguk lucu. Halo sayang, aku sisirin ya. Oh, kamu pintar banget. Kamu rapi deh. Lihat semua bulunya. Masih bisa banget dipakai buat nyisir. Iyuh, udah jangan dipakai buat nyisir rambutmu lagi. Tapi sekarang uang kita aman. Nah, ayo deh kita berenang. Mereka pergi. Waktunya nyuri uang. Aduh, kenapa dompetnya kosong? Kalau di sini? Ih, jijik banyak rambutnya. Aku pergi aja lah. Ah, nyantai dulu. Waktunya rebahan sambil nonton channel favoritku. Hah, kocak banget. Halo sayang. Hai, Nek. Ejara TV Nenek hampir dimulai. Ah, ini dia remote-nya. Nenek ngapain sih? Tombolnya banyak banget. Nah, dapet film jadu. Kenapa nggak ada yang kayak gini lagi sekarang? Karena ngebosenin. Tapi yang penting Nenek senang. Hah, nggak ada suaranya. Gimana cara gedeinya kurang kenceng? Hah, masih bisik-bisik aja. Nenek, itu udah kenceng. Apa, cu? Nenek, aku pergi aja deh. Nah, baru kedengeran. Nenek perlu nyalain alat bantu dengernya. Mungkin aku bisa nonton sekarang. Nenek nggak apa-apa. Nenek cuma mau ngambil makanan. Nah, ini dia. Nonton film jadul emang bikin lapar? Sip, tapi masih lama. Kamu bilang apa, cu? Rahasia telur yang enak adalah cara ngaduknya. Jangan buru-buru. Aku nggak bisa denger tontonanku. Nenek, cukup. Nah, di sini aja deh. Akhirnya damai dan tenang. Ah, terang banget. Layarnya nggak kelihatan. Mana bisa nonton begini? Oh, gajah mata hitamku. Masih sama aja. Masih terlalu terang. Halo. Oke, aneh banget. Kapan aku bisa nonton nih? Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Aku cuma butuh karbus ini. Posisi siap. Dan aku tinggal masukin laptop ke dalamnya. Akhirnya. Sekarang semuanya kelihatan. Ah, kamu kelihatan kurus, cu. Makan kue dulu. Oke, makasih, Nek. Ah, hari ini cerah banget. Soreku bakal super indah. Bersantai, berjemur matahari sambil baca buku. Wow, makin lama makin panas juga. Selfie dan nyemil dikit. Uff, makin gerak aja. Abis makan keripik, enaknya lanjut yang manis-manis nih. Waduh, coklatku meleleh. Dan botol soda aku jadi panas. Ih, nggak bisa dipegang. Ya ampun, soreku jadi rusak semua. Tapi kayaknya aku punya solusi. Oke, ambil wadahnya. Dan taruh aluminium foil di bawahnya. Ini buat insulasi biar yang panas tetap panas. Yang dingin tetap dingin. Semua terlapih sempurna nih. Selanjutnya, giliran spons. Masukin ke kantong dan tuangin air. Sekarang tinggal ditutup. Habis itu, taruh di freezer deh. Kita tunggu sampai airnya beku. Nah, beres. Tinggal taruh di wadah sama bekal soreku. Hmm, bukunya seru juga. Tapi di sini masih panas. Waktunya minuman dingin. Ah, seger banget. Pendingin buatanku keren. Tamannya indah banget. Nggak nyesel aku jalan-jalan. Apaan tuh? Ya ampun, es krimku meleleh ke celana. Hah, aku dudukin permen karet. Nyebelin banget. Mau gimana lagi? Aku harus ganti celana. Hmm, ini celananya. Tapi ganti di mana ya? Nggak ada tempat. Ganti di sini aja deh. Tapi aku nggak mau ada yang lihat. Masukin lewat satu kaki sampai atas. Lalu tarik ke kaki satunya. Oke, sekarang masukin kaki satunya. Sip, celana pendek bersihnya udah kepake. Berarti tinggal lepas celana pendek kotorku. Nah, beres. Celanaku udah bersih lagi. Momen yang pas banget nih buat baca. Hey, Steven. Baca deh bukunya. Oh. Oh iya, aku kan bilang. Uh, banyak nyamuk, ih. Oh, oh. Bekas gigitannya kelihatan. Jelas banget. Hmm, kok selalu aku yang digigit sih? Ah, Steven. Kalem bentar ya. Jangan banyak gerak. Ada nyamuk di jidatmu. Really? Oh. Apa-apaan nih? Nyamuknya nafsu bener sama kita. Uh, masih ada aja. Cara ngusirnya gimana sih? Kabur. Gimana mau nongkrong di luar? Nih, bekasnya merah semua. Lebih parah dari cacar coba. Hmm, cuacanya enggak banget. Lihat nih. Aduh. Aduh. Wah, odolku tuh. Bisa nyembuhin kan ya? Coba aja sih. Olesin dikit di bekas gigitan. Jangan kelewat. Jangan kelewat. Yang ini belum. Bisa lanjut. Bisa lanjut tongkrong di luar. Mataku terbakau. Astaga, dia mendekat ke sini. Hai. Hai. Aku mau nyelamatin kamu. Nih, injek popitnya. Jadi kakimu terlindung. Pas kamu melangkah, aku ambil yang ada di belakang. Keren. Aku hampir sampai di air. Yuh, kita berhasil. Nggak ada pasir panas lagi. Makasih banyak bantuannya. Hari yang indah. Cuaca cerah. Aku senang. Rambutku bagus. Waktunya sampai di pinggir kolam. Mudah-mudahan orang-orang ngelihat rambutku yang bagus. Hah? Nggak bisa saat aku yang jaga. Kamu harus pakai topi renang. Nih. Tapi rambutku bagus banget. Dan topi ini jelek. Ketat banget. Jangan ribet deh. Pakai aja. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Bayaranku terlalu kecil buat ini. Oke, oke. Sini aku bantu. Mana sini? Nih, lihat. Aku masukin topinya ke air dulu. Kayaknya cukup. Sekarang aku pegang di atas rambutmu yang bagus itu. Dan lepasin. Dingin banget. Kenapa kamu? Udah kepasang. Udah kepasang. Keren banget. Makasih. Aku cuma melakukan tugasku. Awas! Panasnya tuh nggak nahan. Ngebul parah. Gini aja biar gampang bawanya. Hmm, jangan-jangan dipstiku luntur. Nah, mendingan. Semoga nggak meleleh deh. Huff, saatnya keluar. Huff, saatnya keluar. Hai, Betty. Apa-apaan? Keringetnya bekas. Malu-maluin. Tapi kan bisa diatasi. Pakai pembalut aja. Taruh bramu. Tempel pembalut di sisinya. Begini. Kalau udah, keringin bekas keringetnya. Ilang. Gampang kan? Bisa main di luar deh. Makin panas nggak sih? Hmm, santuy aja lah. Ngapain khawatir? Nih, buat kamu sayang. Aw, cakepnya. Udah bebas keringet kan? Tetap Adam selama dinner, kok. Hmm, katanya dia bakal nunggu di sini. Di mana dia? Oh, hai. Sayang, aku datang. Wah, aku jatuh. Tidak. Sakit banget. Rasa pasir nggak enak. Penampilanku gimana nih? Kelihatannya sakit ya? Tapi lucu. Udah ah, aku mau pulang aja. Tapi sini dulu. Sandal kamu ketinggalan. Hmm, rusak. Mungkin bisa aku perbaiki. Masukin talinya ke lubang. Terus ambil kaleng soda dan cabut bagian cincinnya. Pasang kayak gini, terus tarik kencang. Kayak baru lagi. Bisa-bisanya dia ngetawain aku. Tega banget. Parah. Sandalku rusak. Hari ini nyebelin banget. Kamu di sini. Aku punya sesuatu nih. Lihat, udah aku benerin. Sini aku bantu pakaikan. Ini romantis banget. Kayak dongeng. Kamu cantik kok. Meskipun ada pasir di rambutmu. Kata-kata kamu manis banget. Hei, itu hiu bukan? Uh, relaxnya. Nyantai dulu dengan stretching. Hai, sorry telat. Uh, panasnya minta ampun. Instrukturnya nggak kelihatan. Nyesel nggak bawa kacamata hitam. Eh, gimana sih geraknya? Langan kiri? Hmm, ngeganggu banget. Gegara silau jadi pusing. Oh, regangin kaki ya? Eh, gimana? Wah! Trik benar. Sesi yogaku jadi kacau. Mataku perlu fokus. Cuma kelihatan bayangan kabur. Uh, wah iya. Ups, perlu ini. Punya alas yoga? Bikin dua bentuk kayak gini. Pakai ujung gunting. Lubangi kedua sisi. Masukin gagang kacamata. Dan selipin. Oke, lanjut. Kali ini nggak bakal panas-panasan lagi. Instrukturnya... Bening banget. Wih, alas yoganya. Brilliant abis. Sepisaku aja. Ku ambil... Oh, maaf. Satu menit dua puluh detik. Itu rekor baru buat nahan nafas. Gimana? Bagus. Aku mau ambil foto buat Instagram. Coba pose yang dramatis. Iya, kayak gitu. Bagus. Keren. Iyikes. Kayaknya kamu nggak terlalu fotogenik. Apa? Turun sedikit. Coba sudut lain. Oke, kayaknya bakal berhasil. Hati-hati. Oh, sekarang ponselku basah. Tiup biar kering. Aku nggak mau ponselku sampai rusak. Mikir. Tunggu. Minuman ini ngasih aku ide. Aku taruh gelas kosong di kolam. Masukin ponselku ke gelas. Terus masukin sedikit ke air. Aku punya kamera bawah air dan ponselku nggak basah. Hasilnya bagus banget. Wah, aku kelihatan keren. Uh, di luar cerah banget hari ini. Aku udah nggak sabar mau ngejemur kaki. Minuman banget di luar. Tapi aku juga mau nonton video. Ah, mataharinya silau. Layarku nggak kelihatan. Gimana nih? Nggak kelihatan apa-apa. Jadi kelewatan kan videonya. Nih, kamu lagi ngapain sih? Nih, kayaknya kamu lebih butuh ini. Keren. Makasih. Aku butuh banget. Tuh, tetap aja nggak kelihatan. Mataharinya masih terlalu silau. Aku butuh sesuatu yang bisa ngelindungi HPku. Kamu ngapain lagi sih? Aduh, senangnya nggak nyelesaian masalah. Oh, lihat cowok yang lagi yoga itu. Keseimbangannya keren. Wah, aku jadi dapet itu. Aku pinjem bentar ya. Yoing. Nih, aku punya solusi buat masalah sinar mataharimu. Aku cuma perlu motong bentuk ini dari matras yoga. Lalu pakai tusuk kayu ini buat bikin lubang di sini. Kayak gini. Pasti berhasil. Lalu ambil kacamata hitam. Kemudian masukkan ke lubang yang tadi. Sip, berhasil. Sekarang tinggal dibalik aja deh. Sempurna. Oke. Nih, ambil. Cobain. Bentuknya agak aneh sih. Tapi aku coba deh. Wah, keren banget. Aku bisa ngeliat layarku lagi. Kamu emang pinter parah. Tampo anti ketombe ini beneran ampuh. Hah? Nggak ada air? Apa yang terjadi? Aku kelihatan konyol. Aku harus cari pancuran lain. Pasti ada di sekitar sini yang bisa aku pakai. Mudah-mudahan nggak ada yang lihat. Malu-maluin banget. Ini nggak lucu tau. Mungkin kantong plastik itu berguna. Ini dia yang aku butuhin. Aku isi sama air kolam. Terus ikat di pancuran. Sekarang tinggal buat beberapa lubang di kantong ini. lancuran buatan sendiri. Uh, cincinnya cantik banget. Semoga dia suka. Sekarang cincinnya kayak dipangin. He-heh, dia datang lebih cepat. Harus aku sembunyiin. He-heh, hai. Maaf ya, tapi aku punya sesuatu. Oh, wow. Cincin, makasih. Nih, aku masukin ke jarimu ya. Oh, kok lepas? Biar aku, biar aku pasang lagi. Gimana kalau coba di jari yang lain? Oke, kayaknya nggak bakal muat. Nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin. Aku mau minum dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Sini biar aku bukain. Hmm, ternyata sebesar. Oke, coba pakai besau ini ya. Mungkin kalau pakai gigi bisa. Oh, jangan. Nanti gigi gue patah. Ya ampun, semua rencanaku hari ini gagal. Hah, tapi aku masih punya cincin ini. Mungkin bisa aku pakai dan bisa buat buka botol. Berhasil. Hei, ini minumanmu. Yap, semua berkat cincin tadi. Jadi aku bisa ngelapas tutupnya. Hei, aku punya ide. Kalau gitu, cincinnya aku jadiin kalung aja. Jadi walaupun nggak muat, masih bisa tetap aku pakai. Aku nggak sabar mau renang. Kacamata udah aku bawa. Aku siap. Au, au. Siapa sih yang naruh batu di pantai? Lumayan juga sakitnya. Kamu pasti bisa. Berhasil. Sekarang mari lihat ikan-ikan cantik itu. Hah, aku nggak kelihatan mencurigakan pakai baju serba hitam ini. Penyamaran menarik. Oh, apa ini? Permen, bola, ponsel, dan uang. Jackpot. Aku kaya. Hari keberuntunganku. Hei, kamu. Itu punyaku. Berhenti. Maling. Harus renang lebih cepat. Hah? Kamu ngomong sesuatu. Kamu nyeruh aku ngambil permenmu juga. Oke, makasih. Enak. Sekarang lari. Sedikit lagi. Ada batu konyol ini lagi. Au. 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 Dia bener-bener lama. Aku ambil ponselnya juga. Dan tas ini. Dan snorkel ini. Makasih. Enggak. Berhenti. Kembali. Tidak. Barang-barangku masih ada. Yuh. Bola tenis ini pasti berguna. Pertama-tama ambil stopless. Kasih lem ditutupnya. Tempel bola tenis di sini. Sekarang aku bisa simpan permen, uang, dan barang lain dengan aman. Tutup stopless-nya terus kubur di pasir. Bola tenis ini nunjukin tempat aku ngubur harta karunku. Sempurna. Gak akan ada yang ngerusak hariku sekarang. Kecuali batu konyol ini. Hikingnya seru banget. Dan pemandangannya indah. Indah dari mana sih? Udah. Ayo ke pantai aja. Aku gak mau kesana. Aku gak suka pasir. Yang bener aja. Ayo. Kita udah jalan jauh. Yaudah. Pasirnya banyak banget. Menuhin sandalku. Aku naik batu aja lah. Hei. Apa lagi? Aku gak mau jalan lebih jauh. Kemu maja banget hari ini. Sini sandalmu aku modif. Lepas talinya dan ambil lem tembak. Oles lem di bagian tepi sandal. Sip. Seharusnya cukup. Kemudian tempel satu sandal lagi di atasnya. Tekan yang kuat biar melekat dengan sempurna. Empat sandal seharusnya cukup. Oke. Ini dia solusinya. Sandal baru. Wah. Berhasil juga. Aku terkesan. Kakekku jadi bebas pasir. Sip. Aku siap ke pantai. Apa kiat pantai favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami untuk video lebih berguna dan lebih seru seperti ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.